gunakan begitu, baik karena saya berpikir begini teman-teman, jadi minggu depan itu kan teman-teman akan presentasi tugasnya begitu, mungkin saya akan oh ya, seperti yang sebelumnya diinformasikan ya, jadi kelas saya dan kelas Bu Emi akan tukeran sehingga saya kelas pagi Bu Emi yang akan masuk kelas siang nah saya berpikir, kalau yang pertemuan sebelumnya kan ketika kita ketemuan itu, presentasinya jadi kejar-kejaran di bagian belakang, saya berpikir besok kalau kita semuanya bisa tepat waktu tank mulai jam 10 nanti saya berharap agar teman-teman bisa presentasi dulu jadi memberikan lebih banyak kesempatan waktu kepada teman-teman untuk mengeksplorasi pemahamannya nanti kita sama-sama bahas di dalam proses presentasi tugasnya teman-teman tersebut nah, kalau semisal seperti biasa, jangan lupa nge-print ya, tugasnya kemudian dikumpulkan ke saya pada saat pertemuan itu nah, saya berpikir kalau teman-teman ada yang sudah menguasai untuk membuat materi presentasi dengan menggunakan powerpoint kalau teman-teman ada yang menginginkan untuk membuat materi presentasi tersebut dengan powerpoint silahkan untuk dibuat sehingga kemudian membantu Anda di dalam proses melakukan presentasi karena kan sudah ada tampilan di layar mengenai poin-poin presentasi Anda sehingga kemudian Anda lebih mudah untuk menjelaskan tapi kalau semisal memang ada yang belum menguasai powerpoint maka tidak harus bagi Anda untuk mempersiapkan materi presentasi dalam wujud powerpoint jadi yang sudah dan memiliki waktu untuk membuat silahkan dibuat file powerpointnya yang kemudian nanti bisa ditayangkan di kelas sedangkan bagi semuanya yang bisa hadir tetap wajib untuk melakukan presentasi dan juga jangan lupa nge-print tugasnya untuk bisa disampaikan ke saya pada saat pada saat kelas minggu depan kita laksanakan gitu ya ini sudah beberapa menit berjalan masih 4 orang yang jalan wiska papa ya kita mulai aja materinya gitu ya boleh kita mulai materinya sekarang? suaranya jelas gak teman-teman? suara saya dan gambar saya jelaskah? bisa diterima dengan baik? jelas ya? baik oke jadi semoga tidak ada gangguan apapun oh iya yang pertemuan minggu lalu mohon maaf ya saya gak bisa nge-upload suaranya sehingga kemudian ketika saya akan upload di youtube ada proses yang tidak lancar di situ sehingga pada akhirnya saya tidak bisa upload jadi kalau teman-teman ada yang menginginkan untuk bertanya ataupun untuk mengulangi lagi untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai materi-materi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang minggu lalu bisa langsung bertanya kepada saya jadi saya akan mulai pertemuan hari ini dengan menanyakan ke anda apakah ada yang memiliki pertanyaan dari pertemuan minggu yang lalu? apakah teman-teman berempat yang sudah hadir memiliki pertanyaan terkait dengan materi kita pada pertemuan pada minggu yang lalu? silahkan kalau memiliki pertanyaan kita bisa bahas bersama-sama di sini tampaknya tidak ada yang mengetik ini oke, kalau tidak ada yang mengetik berarti asumsinya teman-teman sudah paham dengan pertemuan materi di minggu yang lalu ya baik, paling tidak nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan silahkan disampaikan ke saya pertanyaan tersebut oke, ini semoga sesuai dengan berjalannya waktu banyak yang datang Mbak Yunita ini juga sudah mulai online pagi, siang Mbak Yunita ya, silahkan langsung bergabung dengan kelas ya baik, jadi semuanya sudah paham dengan materi minggu yang lalu kalau gitu, yuk kita bareng-bareng buka modul kita yuk semuanya sudah buka modul ini sambil jaga anak macikan hee, nggak apa-apa Mbak Yunita teman-teman yang tidak nyambi pekerjaan yang lain silahkan untuk membuka modul terlebih dahulu apakah modulnya sudah mulai dibuka ha, Mbak Ika sudah mulai